Terima kasih telah menonton Secara garis besar, Dong Hua ini mengisahkan tentang seorang anak dari klan Lin yang bernama Lindong. Klan Lin dibagi menjadi dua, yaitu klan utama dan klan cabang. Keluarga Lindong berasal dari klan cabang dan sudah menjadi kebiasaan turun-temurun bahwa klan cabang selalu dipandang rendah oleh klan utama. Dalam sebuah ajang kompetisi pertarungan klan Lin, ayah Lindong pernah dikalahkan dan dilucuti kekuatannya oleh orang dari klan utama yang bernama Lin Langtian. Lindong yang kala itu masih kecil tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menyimpan rasa bencinya berharap suatu saat bisa membalas dendam. Namun berajak dewasa, sayangnya Lindong bukanlah orang yang berbakat. Ia sangat payah dalam bertarung yang membuat Lindong serta keluarganya semakin dihina dan diremehkan. Sampai suatu hari secara tidak sengaja, Lindong menemukan sebuah batu jimat misterius yang dihuni oleh makhluk iblis celestial berwujud musang, yang kemudian membimbing Lindong menjadi seorang petarung yang terhebat. Setelah beberapa tahun berlatih dan berkultifasi, Lindong akhirnya telah menjadi petarung yang jauh lebih kuat melebihi ekspektasi ayahnya. Saat sedang menjalankan sebuah misi, ia juga mendapatkan kesempatan untuk kembali bertemu dengan Lin Langtian. Namun alih-alih bisa membalaskan dendam ayahnya, Lindong justru dipermalukan karena kekuatan dari Lin Langtian yang ternyata masih berada jauh di atasnya. Maka dari itu Lindong memutuskan untuk terus melatih dirinya lebih keras agar bisa melampaui Lin Langtian. Beruntung di sebuah perlombaan menaiki menara, Lindong tiba di puncak dan berhasil memasuki dimensi rahasia. Di sana ia mendapatkan informasi mengenai keberadaan ke-8 simbol spiritual leluhur yang dikatakan bisa membantunya untuk mencapai kekuatan tertinggi. Dan dari sinilah Lindong memulai petualangan barunya untuk mencari simbol-simbol leluhur ditemani Xiao Dei dan Xiao Yan. Nah, akankah Lindong bisa menemukan ke-8 simbol spiritual leluhur dan berhasil menuntaskan misi belas dendamnya kepada Lin Langtian? Semua akan kita bahas pada season ketiganya ini. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasannya, saya akan kasih peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan dong huwanya secara langsung, karena konten kali ini pasti akan mengandung banyak spoiler. Dan baiklah kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Semenjak kekalahannya melawan Lin Langtian, Lindong, Xiao Dei, dan Xiao Yan pergi berkelana untuk mencari segel spiritual leluhur. Sin dibuka dengan latihan Lindong di alam liar bertarung melawan sekelompok binatang iblis yang disebut Leopard Buaya. Disini kita diperlihatkan Lindong dengan kemampuan barunya, yaitu perisai tubuh halilintar yang sanggup menahan gigitan dari binatang buas tersebut sekaligus berguna untuk melancarkan serangan pukulan guntur. Binatang iblis terakhir yang telah menyaksikan betapa kuatnya Lindong mencoba kabur tetapi berhasil dihentikan oleh Xiao Yan. Binatang peliharaan Lindong jenis harimau ekor api yang didapatkan di season 1 kemarin ya. Meskipun kemampuan perisai tubuh halilintar sangatlah kuat, Xiao Dei mengatakan kalau kemampuan itu hanyalah kekuatan tingkat rendah yang tidak lebih dari percikan halilintar kecil. Karena di atasnya masih ada kemampuan perisai tubuh perunggu yang sanggup membuat tubuh nyaris tidak bisa dilukai. Setelah mendengar hal tersebut, Lindong segera pergi ke puncak tebing untuk menyerap kilatan petir secara langsung agar ia bisa menembus batas dari kemampuan tubuh perisai halilintar menjadi perisai perunggu. Xiao Yan yang awalnya mengikuti Lindong tiba-tiba perhatiannya teralihkan oleh sekelompok binatang iblis yang masuk ke dalam hutan. Lindong telah sampai di puncak tebing tertinggi dan sudah siap menerima kilatan petir dari langit. Sebelum itu, Xiao Dei mencoba memperingatkan Lindong kalau menahan petir dengan tubuh secara langsung sangatlah berbahaya dan memiliki resiko tinggi. Namun Lindong tidak menghiraukan peringatan tersebut dan mengatakan jika ingin melampaui batas maka tidak perlu takut akan bahaya. Diperlihatkan kalau proses penyerapan kekuatan petir alam sangatlah membebani tubuh Lindong. Saat sudah kewalahan dengan cerdik, ia menggunakan jimat roh yang dulu ia dapat dari puncak menara run untuk menyerap kekuatan petir sampai akhirnya proses tersebut telah berhasil ia selesaikan. Lindong pun sempat pingsan sesaat karena kelelahan. Namun sayangnya bahkan setelah menyerap kekuatan guntur, Lindong masih belum sanggup mencapai tubuh halilintar perunggu. Xiao Dei menjelaskan kalau memang sudah sewajarnya kemampuan ini tidak bisa dikuasai hanya dalam waktu satu malam. Lindong kemudian mengatakan tujuan selanjutnya adalah kota Daohang dan sebelum tiba di sana ia harus bisa menguasai kemampuan tersebut. Karena hanya dengan memiliki tubuh yang sangat kuat, maka ia bisa menerima kekuatan dari simbol spiritual leluhur dan maju ke tahap berikutnya yaitu ranah penciptaan bentuk. Baiklah sebelum kita melanjutkan plot ceritanya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sistem ranking kekuatan di Dongwawu Dongkyankun agar kalian bisa lebih memahami ceritanya. Metode latihan disebut dengan kultivasi, dan praktisi kultivasi seperti Lindong, Linglangtian, serta karakter-karakter lain disebut sebagai kultivator. Berikut saya jelaskan tahap-tahap kultivasi dari yang terlemah hingga yang terkuat. Tahap pertama adalah Temper Body, terdiri dari 1-9 level yang dapat dicapai melalui latihan fisik untuk memperkuat tubuh dan tulang agar bisa maju ke tahap berikutnya. Tahap kedua disebut dengan tahap Yuan Duniawi. Di tahap ini seorang kultivator harus menyerap energi spiritual yang disebut dengan energi Yin. Di tahap ketiga disebut Yuan Surgawi, di tahap ini praktisi harus menyerap energi Yang. Barulah setelah energi Yin dan Yang bersatu di dalam tubuh, maka akan tercipta energi Yuan yang berguna untuk bisa lanjut ke tahap keempat, yaitu tahap Yuan Dan. Sebagai catatan, sekarang Lindong telah mencapai tahap Yuan Dan akhir, sehingga sedikit lagi akan bisa mencapai kultivasi tahap kelima. Tahap kelima adalah tahap penciptaan bentuk. Pada tahap ini praktisinya memiliki kemampuan untuk menciptakan transformasi atau perubahan bentuk yang bisa mendukung dalam pertarungan. Tahap keenam adalah tahap penciptaan Ki, tahap ketujuh adalah tahap manifestasi, tahap kedelapan adalah tahap nirwana, tahap kesembilan tahap kehidupan, tahap kesepuluh tahap kematian, tahap kesebelas samsara, tahap kedua belas reinkarnasi, dan tahap ketiga belas adalah tahap leluhur master dimensi. Mungkin peringkat kekuatan di Donghua ini memang sulit dipahami ya, tapi kalian tidak perlu pusing karena saya pasti akan menjelaskan sedetail mungkin dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Baiklah, lanjut ke peluah cerita. Si Oyan yang tadi memisahkan diri dari Lin Dong kini diincar oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh pemuda bernama Di Yun yang berasal dari keluarga Di. Di Yun sangat tertarik untuk menjadikan Si Oyan menjadi hewan peliharaannya mengingat jenis binatang harimau ekor api sangatlah langka. Dikarenakan jumlah musuh yang sangat banyak, perlawanan Si Oyan pun menjadi sia-sia sehingga nyaris berhasil ditangkap. Beruntung Lin Dong datang tepat waktu dan berhasil memutus tali-tali yang digunakan untuk menjerat Si Oyan. Lin Dong mengatakan kalau binatang ini adalah rekannya. Dengan nada menghina, Di Yun berniat untuk membeli Si Oyan dari Lin Dong agar Lin Dong setidaknya punya uang untuk membeli pakaian yang bagus. Namun Lin Dong tidak ingin menanggapi sindirannya dan langsung mengajak Si Oyan untuk segera pergi. Seketika paman Di Yun pun mengubah nada bicaranya menjadi lebih sopan agar Lin Dong bersedia menjual binatang tersebut kepada keluarga Di sekalipun Lin Dong meminta harga yang sangat mahal. Tetapi Lin Dong tetap menolak yang membuat Di Yun menjadi sangat emosi karena merasa sudah diremehkan. Ia segera memerintahkan orang-orangnya untuk menyerang Lin Dong dan merebut binatang itu secara paksa. Sayangnya mereka benar-benar kalah telak dari Lin Dong. Di Yun dapat dikalahkan hanya dalam sekali serang. Lin Dong lalu mengambil tombak milik Di Yun sebagai kompensasi permintaan maaf karena mereka sudah berani menyerangnya. Sebelum Lin Dong pergi, seseorang tiba-tiba datang dan langsung menyerangnya. Ia merupakan ayah dari Di Yun yang sekaligus pemimpin dari keluarga Di yang bernama Di Teng. Di Yun terus mencoba memprovokasi ayahnya agar menghajar Lin Dong karena sudah berani meremehkan dan merendahkan martabat dari keluarganya. Namun Di Teng yang dapat merasakan kekuatan Lin Dong ini cukup tangguh memilih untuk menghindari pertarungan dengan meminta baik-baik agar tombak milik putranya tersebut dikembalikan. Ia bahkan menuruti permintaan Lin Dong yang ingin menukarnya dengan 20 ribu pilihan murni. Di Yun yang masih tidak terima kemudian dijelaskan bahwa Lin Dong bukanlah pertarung kaleng-kaleng sehingga akan memakan waktu lama untuk mengalahkannya. Akan lebih baik jika melanjutkan misi yang jauh lebih penting yaitu berburu sumber halilintar dari seikor monster kristal naga yang ditinggal di hutan ini. Setelah berhasil mendapatkan sumber halilintar yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai tahap ketujuh yaitu tahap manifestasi, barulah menghajar Lin Dong bukan lagi jadi persoalan. Dari balik pohon secara diam-diam Lin Dong ternyata menguping pembicaraan mereka. Shiodi menjelaskan mengenai sumber halilintarnya di binatang ini yang bisa Lin Dong gunakan untuk melatih kemampuan tubuh halilintar perunggu. Namun masalahnya binatang ini tidaklah mudah untuk ditaklukkan. Untuk itu Lin Dong berencana untuk memanfaatkan orang-orang tadi dan mengambil kesempatan yang bagus untuk mengambil sumber halilintarnya dengan aman. Pada malam harinya, Diting menjelaskan kalau tepat malam ini binatang naga kristal halilintar akan melakukan evolusi. Sesaat setelah evolusinya selesai, binatang itu akan mengeluarkan sumber halilintarnya yang membuat kekuatan dan pertahanannya akan menjadi sangat lemah untuk sementara waktu. Sehingga momen ini akan menjadi kesempatan yang sangat bagus untuk mencurinya. Namun tanpedisadari, pihak Lin Dong menguping rencana tersebut dan terus mengawasi gerak-gerik mereka, yang mana ketika mereka langah dan kelalahan, maka saat itulah ia akan mulai beraksi. Diperlihatkan binatang kristal halilintar yang sedang berkultivasi dengan menyerap kekuatan petir dari langit. Sementara Diting bersama putranya tengah bersembunyi di tempat yang aman menunggu waktu yang tepat sampai binatang itu selesai berkultivasi dan mengeluarkan sumber halilintarnya. Ketika sumber halilintar akhirnya dikeluarkan, mereka pun bergegas untuk mulai menyerang binatang tersebut. Namun meski sedang melemah, Diting masih saja begitu kesulitan untuk mengalahkannya. Ia hanya sanggup menyibukkan binatang kristal halilintar sebentar saja dan memerintahkan Diyun untuk segera mengambil sumber halilintarnya. Tetapi sayangnya Lin Dong tiba-tiba datang dan mengambilnya terlebih dahulu dan kemudian segera berlari pergi meninggalkan mereka. Mengetahui itu, Diting segera mengajak putranya untuk mengejar Lin Dong demi merebut sumber halilintar yang sudah lama menjadi incaran mereka. Pengejaran tersebut juga dimeriahkan oleh sang monster halilintar yang ingin mengambil kembali inti kekuatannya. Akibatnya, Lin Dong pun terkapung dari sisi depan maupun belakang. Ia sekuatan agak menahan serangan dari Diting yang menang kekuatan dari Diting memang masih sedikit berada di atasnya. Di waktu yang bersamaan, monster naga halilintar juga mencoba menyerangnya namun beruntung serangan itu berhasil digagalkan oleh Xiao Yan. Setelah beradu kekuatan dan menciptakan sebuah ledakan, Lin Dong akhirnya kembali berhasil melarikan diri tanpa meninggalkan jejak. Aksi kejar-kejaran mereka berlangsung hingga pagi hari. Lin Dong bersembunyi di tempat yang aman, sedangkan Diting yang merasa sangat marah segera memerintahkan bau hanya untuk lebih banyak mengumpulkan orang guna mengepung seluruh wilayah hutan. Xiao Dai kembali muncul untuk mengucapkan selamat kepada Lin Dong karena sudah mendapatkan sumber halilintar yang bisa berguna untuk menyempurnakan teknik tubuh halilintar perunggu. Sehingga setelah itu, pasti Diting pun bisa dikalahkan dengan mudah. Tapi sebelum itu, Lin Dong mengkhawatirkan nasib si Oyen yang tadi sempat baku hantam dengan si monster naga halilintar. Mereka lalu bergegas untuk mengikuti bau terbakar yang mungkin berasal dari tempat pertarungan si Oyen. Aroma itu membawa mereka sampai ke sebuah air terjun dan disitulah Lin Dong menemukan si Oyen dengan luka bakar dan sengatan listrik di sekujur tubuhnya. Sedangkan naga halilintar yang menjadi lawannya telah berasal si Oyen kalahkan. Tak lama setelah itu, si Oyen dapat merasakan kalau rombongan Diting yang mengejar mereka sudah semakin dekat. Namun karena kondisi si Oyen yang masih terluka sehingga tidak bisa berlari jauh, Lin Dong pun menggunakan kemampuan mentalnya untuk mencari tempat persembunyian terlebih dahulu di balik air terjun. Diperlihatkan Diyun bersama bau hanya telah tiba di air terjun, mereka menemukan monster naga halilintar yang telah mati serta bekas pertarungan di wilayah ini dan menyimpulkan kalau Lin Dong pasti sedang tidak jauh dari sini. Merasa bangga telah berhasil menemukan jejak Lin Dong, Diyun pun segera memerintahkan bau hanya untuk mengabarkan hal ini kepada ayahnya. Di tempat persembunyiannya, Lin Dong semakin cemas karena cepat atau lambat, Diting pasti akan segera menemukannya. Di tengah kekhawatirannya, tiba-tiba muncul aura kebiruan dari tubuh si Oyen yang mengangkat tubuhnya ke udara. Shiodi menjelaskan kalau ini adalah proses evolusi yang akan meningkatkan kekuatan dari si Oyen secara signifikan hingga setidaknya mencapai kultivasi rana penciptaan bentuk. Hal ini merupakan efek dari binatang kristal naga halilintar yang telah si Oyen kalahkan dan secara tidak sengaja kekuatannya juga telah berhasil si Oyen serap. Shiodi pun juga mengingatkan Lin Dong kalau ini adalah waktu yang tepat untuk menyerap kekuatan dari sumber halilintar agar teknik tubuh halilintar perunggunya bisa mencapai kesempurnaan. Dan jika proses ini berjalan lancar, kemungkinan besar Lin Dong bisa dengan mudah membalikan keadaan. Sementara Lin Dong berusaha keras dalam proses penyerapan sumber halilintar, Diting dibuat sangat kesal karena mereka belum juga dapat menemukan tempat persembunyian Lin Dong. Di tengah keriputan itu, tiba-tiba datang seorang pria kenalan Diting yang ditahui bernama Liu Lao Gui. Dari percakapan mereka dapat disimpulkan kalau hubungan keduanya tidak terlalu baik. Di sini, Liu Lao Gui mengetahui kalau sumber halilintar yang menjadi incaran di teng sedang dicuri oleh orang lain sehingga ia mencoba untuk menawarkan bantuan. Namun dengan tegas, Diting menolaknya karena ia tahu di balik tawaran baik dari Liu Lao Gui pasti ada maksud tersendiri. Tidak lama setelah waktu berlalu, sebuah ledakan muncul dari balik air terjun. Dan ternyata itu adalah Lin Dong yang telah berhasil menyerap sepenuhnya sumber halilintar dan menyempurnakan teknik tubuh halilintar perunggu, serta kini telah mencapai kultivasi tahap kelima yaitu rana penciptaan bentuk. Di tengah pun bersiap menyerang Lin Dong dan mengatakan kalau ia akan mengambil kembali sumber halilintar dari jasad Lin Dong. Namun di luar dugaan, meski berada di tahap kultivasi yang sama, Diting sama sekali tidak bisa menyentuhnya. Liu Lao Gui kembali menawarkan bantuan untuk mengalahkan Lin Dong. Dengan syarat, jika mereka berhasil, Diting harus bersedia membagi separuh dari sumber halilintar tersebut. Merasa sudah tidak punya pilihan lain, Diting pun terpaksa sepakat untuk bekerja sama karena ia pikir sekuat apapun Lin Dong di rana penciptaan bentuk mustahil bisa mengalahkan dua lawan sekaligus di level yang sama. Pertarungan pun kembali berlangsung. Namun siapa sangka meski sudah digempur dengan duel dua lawan satu, Lin Dong masih terlihat santai dan begitu percaya diri. Ini memanglah keistimewaan dari Lin Dong. Ia dapat bertarung secara seimbang melawan mereka yang memiliki rang lebih tinggi dan sanggup mengalahkan mereka yang memiliki rang sama atau lebih rendah. Masih saja belum menyerah, Diting bersama Liu Laogui kembali mempersiapkan masing-masing serangan terkuatnya dari teknik rana penciptaan bentuknya yang kemudian mereka kombinasikan menjadi serangan tunggal. Di titik inilah Lin Dong tak lagi bisa bersantai. Ia terlihat mulai serius dengan mengeluarkan tombak andalanya serta merilis teknik tombak silin surgawi perwujudan serangan naga. Ledakan dari benturan dua serangan tersebut sangatlah dasyat yang membuat Diting berpikir kalau ia telah berhasil mengalahkan Lin Dong. Namun sayangnya dugaannya lagi-lagi salah karena terlihat Lin Dong kembali muncul dari balik sisa ledakan tanpa meninggalkan luka sedikit pun. Lin Dong pun semakin berada di atas angin dengan posisinya yang sangat mendominasi pertarungan hingga kedua musuhnya tersebut tak sanggup lagi untuk melakukan perlawanan. Terlebih lagi dengan datangnya si Oyen yang telah berevolusi setelah menyerap kekuatan dari monster naga kristal Halilintar membuat Diting akhirnya terpaksa mengaku kalah dan meminta pengampunan kepada Lin Dong. Bahkan ia dan rekannya juga bersedia memberi kompensasi berupa 100 ribu pil yuan murni agar Lin Dong mau melepaskan mereka. Dan setelah masalah dianggap telah selesai Lin Dong pun segera pergi meninggalkan mereka dengan menunggangi si Oyen yang kini memiliki sayap dalam wujud evolusinya. Di Uni masih sangat kesal kemudian dijelaskan kalau pertarungan tetap dilanjutkan maka mereka bisa dibabat habis oleh Lin Dong. Bahkan menurut Diting tidak mustahil bagi Lin Dong untuk bisa mengalahkan kultifator ranah penciptaan bentuk tingkat lanjut sekalipun. Sin memperlihatkan Lin Dong yang tengah melanjutkan perjalanannya menuju kota Daohang. Namun mereka justru tiba di hutan berkabut yang sangat misterius dan terhitung sudah dua hari berkeliling mereka sama sekali tidak menemukan jalan keluar. Xiaodei mengatakan kalau kabut tebal ini tidak hanya memperpendek jarak pandang tetapi juga memiliki semacam kekuatan yang bisa membatasi kemampuan pendeteksinya. Diperlihatkan juga kalau si Oyen sekarang mempunyai kemampuan untuk bertransformasi menjadi wujud yang lebih kecil agar dapat bermaja di pundak Lin Dong serta dapat menghemat banyak tenaganya. Dari arah depan terdengar suara anak kecil yang berteriak. Ia adalah gadis kecil yang terpisah dari rombongannya dan sekarang ia bernasib sial karena bertemu dengan binatang liar yang kelaparan. Beruntung sebelum binatang tersebut menerkamnya Lin Dong datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan si gadis kecil. Tidak lama setelah pembicaraan singkat mereka berdua terkapung oleh sekelompok orang bersenjata. Ternyata pemimpin dari kelompok tersebut adalah ayah dari si gadis kecil yang bernama Jiang Lei. Diketahui juga bahwa ternyata si gadis kecil bernama Yin Yin. Ia terpisah dari rombongannya karena keluar sendirian tanpa pengawasan hingga akhirnya tersesat. Jiang Lei kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Lin Dong hara telah menyelamatkan putri bungsunya dari serangan binatang liar. Jiang Lei lalu memperkenalkan diri bahwa ia adalah ketua dojo bela diri elang dari kota Da Ying. Kedua gadis di belakangnya adalah dua putrinya yang tadi diselamatkan Lin Dong bernama Jiang Yin Yin dan kakaknya yang bernama Jiang Zui. Sementara yang lain adalah saudara dan para muridnya di dojo bela diri elang. Setelah memperkenalkan dirinya, Lin Dong juga menceritakan bahwa sudah dua hari ia terjebak di dalam hutan berkabut dan sama sekali tidak menemukan jalan keluar. Maka dari itu ia meminta agar dirinya diizinkan bergabung bersama mereka untuk keluar dari tempat ini. Pada awalnya, Jiang Lei dan putri sulungnya sedikit ragu untuk memasukkan orang asing ke dalam rombongannya. Namun setelah putri bungsunya Yin Yin memohon untuk Lin Dong mengingat pemuda tersebut sudah menyelamatkan nyawanya, Lin Dong pun akhirnya diizinkan untuk bergabung. Jiang Lei kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya mudah saja jika ingin membawa Lin Dong keluar dari hutan ini. Namun masalahnya mereka sempat mengusik sesuatu yang sangat berbahaya sehingga jika Lin Dong bersama mereka pasti juga akan dalam bahaya. Lin Dong pun lalu meyakinkan mereka kalau ia pasti bisa menjaga diri dan tidak akan menjadi beban. Di dalam kereta, Yin Yin berkenalan dengan Xioyan dan langsung menyukainya karena wujudnya yang mengemaskan. Sambil memacu keretanya, Jiang Lei menanyakan mengenai tujuan Lin Dong. Lin Dong menjawab kalau awalnya ia ingin pergi ke kota Daohang namun malah terjebak di dalam hutan berkabut selama dua hari. Bicara soal kota Daohang, Jiang Lei kemudian menjelaskan kalau sudah banyak orang luar yang datang ke kota Daohang untuk berburu harta karun yang konon katanya tersembunyi di dalam monumen kuno di kota Daohang. Dan menurut rumor yang beredar di dalam monumen kuno Daohang terdapat reruntuhan sekte kuno yang menyimpan banyak misteri. Seperti catatan metode kultifasi rahasia dan harta karun yang tak ternilai harganya. Meski begitu, tidak ada pihak manapun yang mengklaim kepemilikan dari monumen kuno Daohang karena tempat tersebut memiliki sebuah segel yang begitu kuat yang bahkan kultifator di tahap Nirwana pun akan kesulitan untuk memecahkannya. Namun kabarnya di setiap 3 tahun sekali segel ini mempunyai periode terlemah sehingga akan menjadi waktu terbaik jika ingin berburu harta karun di dalamnya. Dan berdasarkan perhitungannya dalam waktu dekat monumen kuno Daohang akan memasuki periode terlemah tersebut yang membuat Jiang Lei berpikir kalau itulah tujuan Lindong datang ke kota Daohang. Di dalam benak Lindong Xiode terdengar begitu senang karena kemungkinan besar reruntuhan sekte kuno di dalam monumen kuno Daohang berkaitan erat dengan simbol leluhur yang sedang mereka cari. Jiang Lei kemudian berbaik hati untuk memberikan pakaian yang lebih layak kepada Lindong setelah sampai di perkemahan mengingat di kota Daohang pasti akan banyak orang-orang hebat dari berbagai sekte yang berkumpul untuk bersaing memperebutkan harta karun. Sehingga cerita remunan mereka telah sampai di perkemahan. Lindong mendapatkan baju barunya yang membuat penampilannya sekarang menjadi jauh lebih keren. Jiang Lei pun juga semakin berusaha mengakrapkan dirinya kepada Lindong dengan mengajak pemuda tersebut untuk minum bersama. Namun nampaknya berbeda dengan Jiang Sui yang terlihat masih menaruh kecurigaannya kepada Lindong. Tidak lama waktu berselang mereka dikejutkan dengan seruan binatang buas yang sepertinya tidak jauh dari perkemahan sehingga semuanya pun langsung bersiap untuk pertempuran dengan senjatanya masing-masing. Inilah yang tadi siang sempat disinggung oleh Jiang Lei mengenai kelompoknya yang secara tidak sengaja mengusik sesuatu yang sangat berbahaya di hutan ini. Dijelaskan juga kalau sebenarnya tujuan Jiang Lei datang ke hutan ini adalah untuk mencari tanaman obat mujarab. Namun tanpa disengaja mereka justru membunuh anak dari makhluk buas yang bernama Raja Buaya Panther Sang Penguasa Hutan Kabut. Makhluk tersebut pun murka sehingga terus mengejar mereka termasuk binatang buas yang tadi siang sempat menyerang Yin Yin adalah salah satu iblis yang ia kirim. Diperlihatkan puluhan monster buaya sudah mengepung setiap sudut perkemahan. Di hadapan mereka Sang Penguasa Hutan Raja Buaya Panther juga sudah siap untuk menerekam. Yin Yin yang sangat bersemangat ingin ikut bertarung tentu saja dilarang oleh ayahnya dan justru meminta Lindong agar melindungi putri bungsunya tersebut. Pertarungan pun becah. Sayangnya dengan jumlah musuh yang sangat banyak pihak Jiang Lei kelihatannya sangat kewalahan untuk mengatasinya. Jiang Lei berhadapan langsung melawan bos dari Raja Buaya Panther. Semuanya sempat bersorak ria ketika Jiang Lei berhasil menjatuhkannya namun ternyata makhluk-makhluk ini mempunyai ketahanan tubuh yang luar biasa. Hanya dalam sekejap keadaan kembali berbalik membuat ia bersama putrinya berada dalam bahaya. Untung saja Lindong bergegas masuk ke dalam pertempuran dan langsung sanggup mendominasi. Jiang Sui menjelaskan kalau monster-monster ini telah mencapai ranah penciptaan bentuk sehingga tidak heran begitu sulit mereka atasi. Namun tentu saja ini bukan masalah bagi Lindong. Dia segera menyuruh Jiang Sui untuk menjauh dan membawa ayahnya yang terluka ke tempat yang aman. Yang Lian menyaksikan betapa hebatnya kemampuan tempur Lindong hanya bisa terpaku dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Lindong karena sekali lagi pemuda ini telah menyelamatkan mereka. Dan hal ini pun sekaligus menghapus seluruh keraguan dari Jiang Sui yang sejak awal selalu mencurigai Lindong. Pada pagi harinya rombongan mulai kembali melanjutkan perjalanan. Terlihat mereka sudah berhasil keluar dari hutan berkabut dan hampir sampai di kota Daying markas dari Dojo bela diri elang. Sehingga cerita mereka telah sampai. Jiang Lei menjelaskan kalau tepat di depan mereka merupakan perbatasan dari kota Daohang sementara monumen kuno Daohang yang kemarin mereka bahas berada tepat di pusat gurun. Ia menambahkan kalau perjalanan menyeberangi gurun tidak akan mudah sehingga ia akan ia juga akan memberi Lindong perbekalan yang cukup sebagai tanda terima kasih karena sudah berkali-kali diselamatkan. Di tengah pembicaraan mereka datang seorang pria dengan nada bicara yang sangat angkuh menyapa Jiang Lei. Diketahui kalau pria ini bernama Luo San. Ia adalah putra dari ketua Dojo sebelah yang selalu menindas orang-orang di Dojo-nya Jiang Lei. Maksud kedatangannya kali ini adalah untuk memberikan sebuah undangan pertarungan hidup dan mati di atas arena antara Jiang Lei melawan ayahnya untuk menentukan Dojo siapa yang pantas berkuasa di wilayah ini. Luo San juga menyampaikan perasaannya kepada Jiang Zui namun seperti biasa selalu mendapatkan penolakan karena Luo San ini memanglah terkenal sebagai orang yang sangat kejam dan sangat sombong. Seperti kali ini ia begitu menyombongkan kekuatan dari ayahnya yang telah mencapai tahap kelima yaitu rana penciptaan bentuk tiket lanjut yang pasti akan bisa dengan mudah membunuh Jiang Lei dan melenyapkan Dojo bila diri elang. Yin Yin yang merasa sangat kesal menembaknya menggunakan ketapel Luo San pun emosi namun ia harus berhadapan dengan Lindong terlebih dahulu sebelum bisa menyentuh Yin Yin. Hanya dengan menggunakan sedikit tenaga Lindong mampu mematahkan lengan Luo San dan membantingnya ke tanah. Lindong pun kemudian memperkenalkan dirinya. Ia mengatakan kalau ia adalah murid baru di Dojo bila diri elang dan tentu saja ia tidak akan membiarkan siapapun merendahkan Dojo ini sesuka hatinya. Luo San mengancam Lindong agar berhenti menyerangnya atau kalau tidak Lindong akan berurusan dengan ayahnya. Namun sebelum Luo San menyelesaikan kalimatnya tanpa rasa takut sedikit pun Lindong langsung membungkamnya dengan pukulan Halilintar. Pada malam harinya Jiang Lei menyampaikan permintaan maafnya kepada Lindong karena sudah melibatkannya ke dalam masalah Dojo bila diri elang. Namun sebaliknya Lindong justru yang meminta maaf karena dirinya lah yang memulai perkelahian sehingga perseturuan antara dua Dojo menjadi semakin memanas. Maka dari itu ia bersedia jika dimintai bantuan apapun untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Namun bukan maksud untuk menolak kebaikan Lindong tetapi dalam pertarungan besok Jiang Lei ingin menyelesaikannya sendiri terlebih lagi tujuan utama Lindong adalah untuk menemukan monumen kuno Daohang sehingga ia tidak ingin melibatkannya dalam urusan Dojo yang bisa menunda perjalanannya. Jiang Sui datang mencari ayahnya untuk membicarakan mengenai pertarungan besok. Ia memohon agar ayahnya tidak perlu naik ke arena mengingat resikonya yang terlalu tinggi. Kultivasi Jiang Lei yang masih berada di tahap rana pembentukan awal mustahil bisa mengalahkan musuh yang sudah mencapai rana pembentukan lanjut sehingga jika tetap memaksa dikhawatirkan ayahnya tersebut bisa terbunuh. Namun Jiang Lei mengabekkan saran dari putrinya karena pertarungan ini menyangkut reputasi dari Dojo bela diri elang yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Namun jika benar besok ia harus mati maka skenario terburuk Dojo ini akan dibubarkan dan Jiang Sui harus membawa pergi Jinin pindah ke tempat yang sangat jauh hidup dengan identitas baru dan jangan pernah kembali ke tempat ini. Terlihat di sisi lain diam-diam Li Dong mendengar percakapan mereka dan teringat pertarungannya dulu melawan Wang Yan yang juga telah mencapai rana pembentukan lanjut. Waktu luang Li Dong manfaatkan untuk berkultivasi. Tak lama setelang waktu berlalu ia didatangi oleh Jiang Sui dengan wajah yang begitu cemas. Setelah gagal meyakinkan ayahnya kini hanya Li Dong lah satu-satunya harapan yang bisa menolong keluarganya. Ia lalu meminta Li Dong agar besok maju ke arena menggantikan ayahnya untuk melawan ketua Dojo elang darah mengingat kekuatan Li Dong yang sangat luar biasa. Jiang Sui bahkan rela melakukan apapun asalkan kali ini Li Dong bersedia untuk membantunya. Li Dong pun tak kuasa melihat tubuh mulus di hadapannya. Li Dong pun tak kuasa melihat ketulusan dari Jiang Sui yang benar-benar memohon untuk keluarga serta Dojo bila diri milik ayahnya. Maka dari itu ia bersedia untuk membantu semaksimal mungkin hitung-hitung juga untuk membalas kebaikan mereka yang kemarin telah membawanya keluar dari hutan berkabut serta menyambutnya dengan hangat selayaknya saudara dekat. Sementara itu di pihak lain Luosan yang tadi siang tangannya sudah Li Dong patahkan merengek kepada ayahnya agar segera membantunya untuk membalas dendam. Diketahui kalau ayahnya Luosan bernama Luo Ji seorang kultifator yang telah mencapai tahap ke-6 yaitu ranah penciptaan bentuk tingkat lanjut. Ia pun mencoba menenangkan putranya tersebut dengan berjanji kalau besok dalam pertarungan hidup dan mati ia pasti akan membantunya untuk mematahkan kaki dan tangan Lin Dong serta melenyapkan Dojo bila diri elang tanpa meninggalkan sisa sedikit pun. Keesokan harinya kedua belah pihak telah berkumpul di sekeliling arena untuk menyaksikan pertarungan hidup dan mati antar ketua Dojo. Luosan menunjuk Lin Dong untuk memberitahu kepada ayahnya kalau pemuda itulah yang kemarin sudah berani mematahkan lengannya. Luoji menatap tajam ke arah Lin Dong dan mengatakan kalau bocah lemah seperti itu pasti akan mudah ia sikat nanti setelah ia berhasil membunuh ketua Dojo Jiang Lei. Dengan penuh percaya diri Luoji melompat ke dalam arena mempertontonkan auranya yang sangat mengerikan dan berteriak lantang menantang Jiang Lei agar segera maju untuk melawannya. Terdengar suara-suara meriah dari para anak buahnya. Sebaliknya di pihak Jiang Lei para murid Dojo bela diri elang terlihat begitu cemas menyaksikan kekuatan musuh yang sudah mencapai ranah penciptaan bentuk tingkat lanjut karena sudah jelas secara level kekuatan ketua mereka masih belum mampu untuk melawannya. Namun meski sadar bahwa peluangnya memang sangat amat kecil Jiang Lei tetap berniat untuk maju menerima tantangan tersebut agar tidak mengecewakan para murid serta kedua putrinya. Lin Dong pun sangat respect dengan sifat pemberani dari Jiang Lei akan tetapi jika tetap memaksa bertarung padahal sudah jelas hasil akhirnya maka sama saja dengan bunuh diri. Lin Dong juga mengingatkan kalau Jiang Lei masih memiliki dua putri yang sangat membutuhkan perlindungannya dan jika hari ini Jiang Lei sampai tewas maka nasib mereka berdua pasti akan menjadi sangat menderita. Maka dari itulah Lin Dong bersedia menawarkan diri untuk menggantikannya maju dalam pertarungan hidup dan mati. Sementara itu di atas arena Luo Ji terus melakukan provokasi agar Jiang Lei segera maju untuk melawannya. Menanggapi hal itu Lin Dong lah yang akhirnya benar-benar maju untuk menggantikan Jiang Lei. Lin Dong kemudian memperkenalkan diri Bowie adalah murid baru dari Dojo bela diri elang dan untuk tetap menjaga kehormatan dari Jiang Lei agar tidak dianggap pengecut. Lin Dong mengatakan kalau untuk menghadapi Luo Ji tidak perlu sampai repot-repot menurunkan ketua Dojo bela diri elang karena dirinya saja sudah lebih dari cukup. Luo Ji yang merasa diremehkan pun akhirnya terpancing sehingga bersedia untuk menerima tantangan dari Lin Dong. Terlebih lagi kesempatan ini juga bisa ia manfaatkan untuk membalaskan dendam putranya kemarin dan barulah setelah itu ia akan membunuh Jiang Lei serta menghancurkan Dojo bela diri elang hingga menjadi debu. Pertarungan pun dimulai dengan benturan aura dari kedua belah pihak yang mana masih terlihat seimbang. Selanjutnya Luo Ji merilis teknik serangan tunggal bernama Ledakan Palu Langit akan tetapi dengan kekuatan mental tanpa bergerak satu jari pun Lin Dong berhasil menepisnya. Berikutnya giliran Lin Dong yang melancarkan serangan kekuatan mental yang terlatih begitu baik membuat Luo Ji akhirnya paham kenapa bocah dihadapannya begitu percaya diri. Ia pun menjadi lebih serius dengan mengeluarkan dua senjata roh andalannya yang disebut Palu Langit dan Bumi. Lin Dong melawannya menggunakan tombak surgawi dan pertarungan pun berlanjut menjadi duel udara yang saling beradu senjata. Faktanya kekuatan Lin Dong sudah meningkat pesat semenjak ia berhasil menyempurnakan teknik tubuh halilintar perunggu. Dikombinasikan dengan serangan tombak surgawi membuatnya begitu mendominasi pertarungan tersebut. Kalau sudah seperti ini tidak ada pilihan lain. Luo Ji yang benar-benar telah terdesak pun akhirnya merilis teknik terkuatnya yaitu transformasi kera iblis. Tidak cuma perubahan dari penampilan fisik namun kekuatannya juga telah ditingkatkan menjadi berkali-kali lipat. Lin Dong kemudian lanjut dengan merilis teknik prasasti emas untuk menahan dan menggenjat Luo Ji. Luo Ji yang tidak sanggup bertahan akhirnya roboh tertindih oleh serangan tersebut membuat pihak Jiang Lei bersorak ri atas kemenangan dari Lin Dong. Namun sayangnya ternyata ini masih belum berakhir. Secara perlahan prasasti emas mulai retak hingga hancur berkeping-keping akibat ledakan aura kemarahan milik Luo Ji. Masih dalam transformasi kera iblis, Luo Ji yang berhasil keluar memperlihatkan wujud yang jauh lebih kuat dari aura merah pekat yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia tidak menyangka kalau bocah seperti Lin Dong mampu mendorongnya sampai sejauh ini. Serangan kembali dilancarkan, Lin Dong menahannya menggunakan tombak surgawi, namun pukulan Luo Ji terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Bahkan teknik prasasti emas yang tadi sempat merepotkannya sanggup Luo Ji hancurkan dalam sekejap. Keadaan pun telah berbalik, yang mana kali ini terlihat Lin Dong yang dipres sehabis-habisan dan jika terus seperti ini maka dirinya lah yang akan kalah. Berniat segera mengakhiri pertarungan, Lin Dong merilis teknik terkuat tombak sisik surgawi yaitu serangan teknik tombak sisik naga. Luo Ji mencoba menahannya secara langsung namun apadaya serangan tersebut terlalu kuat yang mengempaskannya ke tanah dan memaksanya kembali ke wujud manusia normal karena tenaganya yang memang sudah habis terkuras. Dan kali ini pertarungan pun benar-benar berakhir dengan kemenangan Lin Dong beserta pihak Dojo bila diri elang. Lin Dong masih menunjukkan belas kasihannya dengan tidak membunuh Luo Ji melainkan hanya memerintahkan Luo Ji serta orang-orangnya agar segera meninggalkan kota Daying sejauh mungkin. Luo Ji yang masih tidak bisa menerima kekalahannya mencoba menyerang Lin Dong sekali lagi dari belakang. Namun serangannya dapat dengan mudah Lin Dong antisipasi dan kemudian langsung melancarkan serangan balik kepada orang yang memang tidak patut untuk dikasihani tersebut. Setelah pertarungan berakhir Jiang Lei menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Lin Dong yang sekali lagi telah menyelamatin keluarganya bahkan seluruh anggota dari Dojo bila diri elang. Maka dari itu untuk membalas jasa yang begitu besar Jiang Lei berjanji bahwa ia pasti akan siap kapanpun jika suatu saat Lin Dong membutuhkan bantuan-nya. Singkat cerita untuk merayakan kemenangan pada hari ini mereka mengadakan pesta khusus untuk Lin Dong. Namun ketika semuanya telah selesai dipersiapkan tiba-tiba Lin Dongnya justru menghilang entah kemana. Jiang Sui segera berlari ke kamar Lin Dong tapi sudah terlambat karena Lin Dong ternyata sudah pergi meninggalkan kota Da Ying. Dalam perjalanan Xiaode menggurutu mengenai Lin Dong yang pergi begitu saja tanpa berpamitan dengan orang-orang Dojo bila diri elang termasuk Jiang Sui yang padahal jelas terlihat kalau gadis itu diam-diam menyimpan rasa kepada Lin Dong. Namun Lin Dong sama sekali tidak memperdulikan masalah tersebut karena prioritasnya saat ini hanyalah menemukan simbol spiritual leluhur secepat mungkin. Tidak lama setelah itu terlihat seorang gadis mengendarai kuda yang mendekat ke arah mereka yang ternyata itu adalah Jiang Sui. Ia mengungkapkan kekecewaannya karena Lin Dong yang pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Lin Dong pun mengatakan kalau ia tidak bermaksud membuatnya kecewa karena sejak awal tujuan utamanya adalah pergi ke kota Da Wuhan sesegera mungkin. Pembicaraan pun ditutup dengan Jiang Sui yang mengingatkan Lin Dong agar selalu berhati-hati dan semoga mereka bisa bertemu kembali di lain waktu. Lin Dong akhirnya pergi tanpa menoleh ke belakang yang menandakan kalau ia tidak memiliki beban sedikit pun. Jiang Lei kemudian datang menghampiri untuk menenangkan putrinya yang nampak masih tidak bisa merelakan kepergian Lin Dong. Ia mengatakan kalau Lin Dong adalah anak yang sangat berbakat dan tidak berlebihan jika menurutnya kelak bahkan di seluruh dinastian takkan ada yang sanggup untuk menghentikannya. Setelah berpisah dengan orang-orang di dojo bela diri elang, di malam harinya Lin Dong membuka kantong yang sempat ia ambil dari Luoji pasca pertarungan kemarin. Di dalamnya ia mendapatkan banyak pil yuan murni serta sebuah benda yang Xiao dikatakan sebagai pusaka dari teknik transformasi kera iblis. Dengan mengikuti instruksi dari Xiao di Lin Dong pun memasukkan energi yuan-nya ke benda tersebut yang kemudian memunculkan sebuah catatan yang berbunyi masukkan darah iblis ke dalam tubuh meniru wujudnya dan mendapatkan kendali atas kekuatan para dewa. Xiao di kemudian menjelaskan kalau ini adalah metode kultivasi dari transformasi kera iblis dan jika Lin Dong berhasil mendapatkan lalu memasukkan darah murni dari seluman kera iblis ke dalamnya maka ini pasti akan menjadi teknik yang sangat menakjubkan. Pada awalnya yang jelek dan lemah seperti luoji namun Xiao di meyakinkannya kalau baik buruknya sebuah teknik tetap tergantung pada siapa yang menggunakannya. Keesokan harinya Lin Dong dalam perjalanan menuju pusat gurun pasir untuk menemukan simbol spiritual leluhur yang kemungkinan berkaitan dengan reruntuhan monumen kuno dauhang. Setelah cukup jauh berjalan ia tiba di sebuah lembah berbatu yang mana di sana terdapat banyak tumbuh tanaman bunga obat langka. Dua orang bersenjata kemudian datang untuk menegurnya. Diperkenalkan kalau mereka adalah para murid sekte pedang kuno yang melarang orang asing memasuki wilayahnya. Lin Dong yang tak ingin memperpanjang masalah mengatakan kalau ia cuma numpang lewat dan berniat ingin segera pergi. Namun dua orang ini justru memerasnya dengan meminta 500 ribu pil yuan murni sebagai kompensasi jika Lin Dong ingin melewati lembah yang menjadi wilayahnya. Ditambah lagi karena Lin Dong ketahuan sudah berani memetik tanaman langka tanpa izin sehingga masalah pasti akan menjadi semakin besar. Namun sebelum mereka berhasil menangkap Lin Dong terdengar suara keras auman dari binatang buas yang diketahui bernama keranaga. Hal itu membuat keduanya ketakutan dan langsung cabut meninggalkan Lin Dong. Kalau Shio De tidak salah tebak keranaga yang dimaksud adalah seluman keranaga kuno yang merupakan makhluk terkuat di kelasnya. Dan jika Lin Dong berhasil mengambil darah murni dari makhluk tersebut untuk berlatih teknik transformasi kera iblis maka pasti kekuatannya akan jauh melampaui teknik transformasi kera iblis milik Luo Ji. Sin beralih ke dalam gua yang mana merupakan markas dari seluman keranaga kuno. Terlihat makhluk itu yang sedang menyeret seekor harimau iblis yang telah ia kalahkan untuk diekstra kekuatannya ke dalam pil mujarab yang bernama pil binatang seribu tahun. Sementara itu Lin Dong sudah berada di depan pintu masuk gua tempat persembunyian keranaga kuno namun masih merasa kurang yakin jika harus berhadapan melawan makhluk buas tersebut dan setelah Shio De meyakinkannya kalau misi ini pasti akan berhasil mereka pun sepakat untuk masuk untuk mengecek situasi. Dalam terlihat kalau keranaga sedang beristirahat Shio De yang awalnya sangat percaya diri tiba-tiba menyarankan Lin Dong agar mundur terlebih dahulu karena ternyata makhluk ini jauh lebih kuat dari perkiraannya yang mana telah mencapai kultivasi tahap ketujuh yaitu ranah manifestasi. Di tengah diskusi mereka tiba-tiba keranaga kuno terbangun dan samar-samar dapat merasakan kalau ada orang asing yang berada di wilayahnya. Lin Dong bersembunyi aman di balik batu dengan bantuan kekuatan dari Shio De yang dapat menyembunyikan nafas serta hawa kehadirannya. Merasa dugaannya salah sangkaranaga pun kembali melanjutkan istirahat siangnya. Shio De lalu menunjuk tanduk naga yang berada di kepala makhluk tersebut dan menjelaskan bahwa dari situ lal Lin Dong harus mengambil darah murninya. Dengan mengikuti instruksi dari Shio De Lin Dong secara perlahan-lahan mendekat untuk memotong tanduk naga tersebut menggunakan senjata tombak surgawi miliknya. Namun sebelum ia siap merilis serangannya dalam keadaan yang masih setengah tidur makhluk raksasa itu tiba-tiba melepaskan kentut tepat ke arah Lin Dong melunturkan perlindungan yang tadi Shio De pasang di tubuh Lin Dong sehingga mulai bisa kembali merasakan kehadiran dari orang asing. Untung saja Lin Dong masih aman dengan bersembunyi di bawah batu. Shio De mempunyai ide untuk melemparkan benda ke sisi seberang sehingga dapat mengalihkan perhatian dari si kera naga kuno. Setelah makhluk itu pergi Lin Dong berniat segera keluar dari tempat ini untuk mencari ide lain karena rencana barusan terlalu beresiko. Namun sebelum pergi Shio De mencium aroma yang terasa begitu kuat dan memutuskan untuk mengikutinya. Aroma ini ternyata berasal dari dua buah seribu binatang milik seluman kera naga kuno. Shio De kemudian menjelaskan kalau hanya makhluk khusus dengan ingatan warisan kuno yang mengetahui metode pemurnian dari buah seribu binatang. Selain itu dalam proses pembuatannya terbilang sangat kejam karena perlu mengorbankan darah dari para monster lain yang tidak terhitung jumlahnya. Menurut Shio De setelah buah seribu binatang berhasil dibuat maka kera naga kuno dapat menggunakan kekuatannya untuk berevolusi dan mencapai kultivasi yang jauh lebih tinggi setidaknya hingga tahap kedelapan yaitu ranah nirwana. Shio De menambahkan jika Lidong berhasil menyempurnakan buah seribu binatang ini pasti kekuatannya juga akan jauh meningkat pesat. Tanpa pikir panjang Lidong langsung bersiap untuk mengambilnya. Namun Shio De memperingatkan kalau kera naga kuno adalah makhluk cerdas yang mana kemungkinan dua benda ini sudah ditanami oleh semacam simbol sehingga setelah diambil pasti akan langsung ketahuan bahkan posisi dari pencuri pun juga akan dengan mudah bisa dilacak. Tetapi tidak perlu khawatir karena simbol tingkat rendah seperti ini bisa dengan mudah Shio De tutupi sehingga Lidong bisa mengambilnya tanpa disadari oleh Sang Siluman Kera Naga Kuno. Setelah mengambil benda-benda tersebut mereka pun akhirnya berhasil keluar dari gua. Dan meski gagal mendapatkan darah kera naga kuno tetapi bisa mendapatkan dua buah seribu binatang juga sudah sangat bagus. Di perjalanan ia lagi-lagi bertemu dengan dua murid sekte pedang kuno yang tadi namun kali ini mereka membawa salah satu tatua sekte yang bernama Gu Yan. Shio De pun memperingatkan Lidong agar lebih berhati-hati karena lawannya kali ini adalah kultifator yang sudah mencapai tahap ketujuh yaitu rana penciptaan Ki. Berniat menghindari pertempuran Lidong mengembalikan bunga langka yang tadi sempat ia petik dengan harapan masalah bisa dianggap selesai. Sayangnya tidak semudah itu Gu Yan meminta semua harta yang dibawa oleh Lidong sebagai bentuk kompensasi karena sudah seenaknya berkeliaran di wilayahnya pertarungan pun nyaris pecah namun Shio De mengatakan kalau ia memiliki sebuah rencana yaitu dengan meminta Lidong agar memberikan salah satu dari buah seribu binatang kepada Gu Yan sebagai bentuk kompensasi. Lidong percaya dengan kodamnya tersebut sehingga secara sukarela ia memberikan salah satu dari buah seribu binatang kepada Gu Yan. Gu Yan yang tahu betapa berharganya buah seribu binatang dengan gembira menerima kesepakatan Lidong untuk membiarkannya pergi setelah memberikan benda tersebut. Ternyata setelah berada di tangan Gu Yan Shio De berencana untuk menghapus perlindungan buah seribu binatang yang tadi sempat ia tanam sehingga cepat atau lambat seluman keranaga kuno pasti akan bisa melacak keberadaan buah seribu binatang miliknya. Diperlihatkan markas dari sekte pedang kuno yang cukup besar. Dari balik tebing Shio De kembali menjelaskan rencananya untuk memancing keranaga kuno ke tempat ini dan membiarkan para anggota sekte pedang kuno untuk melawannya. Entah pihak mana yang akan menang pasti akan tetap menguntungkan untuk Lidong syukur-syukur kalau mereka bisa membunuh makhluk tersebut sehingga Lidong bisa kembali melanjutkan rencananya untuk mengambil darah murni milik keranaga kuno. Di sisi lain Gu Yan datang menemui ketua sekte dengan raut wajah yang sangat gembira sambil menunjukkan buah seribu binatang yang secara tidak sengaja ia temukan pada hari ini. Dan jika Gu Yan berhasil menyempurnakannya maka kemungkinan besar ia dapat mencapai kultifasi ranah penciptaan ketingkat lanjut yang selevel dengan ketua sekte. Sang ketua sekte pelacak pun juga merasa sangat senang karena dengan ini kekuatan pihaknya akan meningkat pesat. Ia bahkan mulai berpikir untuk mengalahkan keranaga kuno agar bisa mendapatkan lebih banyak harta karun. Nah loh terlihat simbol pelacak yang ditanam dalam buah seribu binatang pun mulai kembali aktif sehingga keranaga kuno yang langsung menyadarinya segera berlari meninggalkan buah tempat persembunyiannya demi untuk mendapatkan hartanya kembali. Tidak butuh waktu lama hawa kehadirannya pun sudah dapat dirasakan oleh Lindong yang mengatakan kalau pertunjukan menarik terdengar suara teriakan histeris para penjaga gerbang yang melihat makhluk buah tersebut yang membuat ketua sekte benar-benar terkejut. Pasukan garis depan berusaha keras untuk menahannya agar tidak masuk dan membuat kerusakan di dalam sekte. Namun apa daya kekuatan dari keranaga kuno yang luar biasa kuat sanggup mengobrak-ngabrik pasukan mereka dengan begitu mudahnya. Menyaksikan kekacauan tersebut ketua sekte pedang kuno langsung menyampaikan perintah kepada semua anggota yang sudah mencapai ranah Yuandana atau di atasnya agar segera berkumpul untuk membentuk formasi pedang kuno. Tanpa rasa takut sedikit pun keranaga kuno langsung menerobos masuk menghancurkan sekte bagian depan dan kemudian naik ke puncak tertinggi berniat untuk menghancurkan formasi pedang kuno tersebut. Namun kekuatan dari sekte ini juga tidak bisa dipandang remeh. Bongkahan batu yang kera raksaksa kuno lempar langsung hancur seketika saat bersentuhan dengan perisai dari formasi pedang kuno yang dibentuk. Dilanjutkan dengan serangan tunggal gabungan berwujud pedang emas raksaksa yang disebut dengan pedang pembelah langit dan bumi. Hantamannya cukup berhasil memukul mundur keranaga kuno dan melemparkannya kembali jatuh ke tanah. Serangan kedua dilancarkan tetapi kali ini dapat ditahan bahkan kemudian sampai dihancurkan hingga berkeping-keping. Membuat formasi dari pedang kuno pun seketika menjadi kacau dan meski telah dibombardir begitu keras nampak tubuh dari makhluk tersebut yang tidak tergores sedikit pun. Ketua sekte pedang kuno yang masih belum menyerah memerintahkan Guyen untuk kembali merapatkan formasi membentuk ulang pedang pembelah langit dan bumi demi melancarkan serangan berikutnya. Tanpa menunggu lama keranaga kuno bergegas melompat untuk mengacokannya sehingga benturan dasyat pun tak terhindarkan namun monster itulah yang kali ini terhempas. Untuk itu mereka merilis teknik terkuat dari sekte yaitu serangan ribuan pedang kuno sebuah serbuan serangan masal yang mustahil dapat dihindari. Terlihat salah satu tebasannya yang berhasil memotong satu tanduk milik keranaga kuno. Sayangnya ini masih jauh dari kata kemenangan bahkan makhluk tersebut justru dibuat semakin murka hingga mengeluarkan seluruh kekuatan maksimalnya. Menanggapi hal itu ketua sekte pedang kuno langsung memberikan perintah mengubah formasi menjadi full defense namun sudah terlambat karena hantaman musuhnya dengan sangat cepat mampu meluluh lantakan mereka. Nampaknya setelah bentrokan barusan pertarungan mereka berakhir seimbang. Keranaga kuno terluka cukup parah mampu lagi berdiri akibat tenaga yang sudah terkuras habis. Ketua sekte menyadari sesuatu yang aneh ketika melihat tatapan tajam dari keranaga kuno membuatnya teringat dengan buah seribu binatang yang beberapa waktu lalu diperlihatkan oleh Guyan. Dan benar saja terlihat jelas di atas benda tersebut terdapat simbol keranaga yang sudah cukup menjelaskan alasan mengapa keranaga kuno sampai mengamuk di wilayahnya. Sebelum lebih banyak korban yang berjatuhan ketua sekte langsung mengambil benda itu dari Guyan dan segera mengembalikannya setelah situasi aman ketua sekte memarahi Guyan karena perbuatannya telah membahayakan semua orang bahkan nyaris memusnahkan sekte pedang kuno. Di sisi lain Linong mengikuti keranaga kuno hingga ke markasnya untuk menuntaskan misi mengambil darah murni mengingat monster tersebut sedang melemah akibat pertarungan sebelumnya. Shiodi kemudian menjelaskan rencananya dengan memanfaatkan kewaspadaan keranaga kuno yang sudah mengendur ia akan menghipnotisnya agar Linong bisa mengekstrak darah murni dengan aman tanpa ketahuan. Setelah mendapatkan darah murni yang cukup Shiodi segera mengajaknya pergi karena sang keranaga kuno telah tersadar. Aksi kejar-kejaran pun kembali berlangsung. Linong yang sadar bahwa kekuatannya masih belum cukup untuk mengalahkannya berusaha kabur dengan menaiki si Oyen. Juga memanfaatkan bebatuan di sepanjang lembah akhirnya ia bisa lolos dari kejaran monster keranaga kuno dengan bersembunyi di bawah celah bebatuan sempit yang tidak dapat dijangkau oleh makhluk besar tersebut. Barulah setelah situasi dirasa telah aman Linong pun segera memulai proses pemurnian darah keranaga kuno yang tadi ia dapat untuk menciptakan teknik transformasi keranaga iblis. Namun sebelum itu Shiodi memperingatkannya kalau darah dari keranaga kuno ini sangatlah agresif dan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan darah keranaga besar yang digunakan oleh Luo Ji. Sehingga kalau proses ini sampai gagal maka kemungkinan Linong akan kehilangan akal seperti monster liar. Linong yang paham kalau pasti ada resiko untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar segera memulai proses pemurnian dan berjanji bahwa ia pasti akan sangat berhati-hati. Apa yang menjadi kekhawatiran Shiodi ternyata benar-benar terjadi. Di tengah proses yang sedang berlangsung tiba-tiba Linong kehilangan kesadaran dan mengamuk dengan naluri membunuh yang sangat kuat layaknya binatang liar. Shiodi pun berusaha menghentikan dan menyadarkannya dengan bantuan dari Shiyoyen. Untung saja secara perlahan-lahan Linong mulai bisa kembali mendapatkan kesadarannya untuk melanjutkan proses pemurnian darah keranaga kuno tersebut. Proses itu setidaknya membutuhkan waktu hampir seharian penuh sampai ia berhasil mendapatkan teknik transformasi keranaga iblis. Tidak cuma wujud transformasi yang berbeda dengan milik Luoji namun kekuatan yang didapat Linong juga jauh berada di atasnya. Demi membuktikan hal itu ia bergegas naik untuk mencoba seberapa hebat teknik barunya ini dan ia pun sangat kuas karena ternyata memang jauh lebih kuat sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Shiodi. Sementara itu di sisi lain Kuyen yang sebelumnya telah dijebak oleh Linong merasa sangat marah sehingga memerintahkan bawahannya untuk mencari keberadaan bocah tersebut agar bisa segera membalas dendam. Namun ia dibuat tambah kesal karena setelah seharian mencari tak ada satupun dari mereka yang berhasil menemukannya. Di saat yang bersamaan tiba-tiba ia merasakan sebuah pergerakan dari arah utara sehingga ia bergegas pergi untuk memeriksanya. Pucuk di cinta ulang pun tiba. Gejolak kekuatan itu ternyata memang berasal dari Linong yang kegirangan setelah mendapatkan kekuatan baru yaitu transformasi keranaga iblis. Kuyen pun nampak senang karena akhirnya dia bisa segera membalaskan dendamnya. Begitu juga dengan Linong karena kedatangan Guyen bertepatan dengan dirinya yang memang ingin sedang mengetes seberapa kuat teknik barunya tersebut jika digunakan dalam pertarungan. Pertempuran pun tidak terelakkan. Guyen segera maju untuk menyerang Linong dengan brutal menggunakan teknik sekte pedang kuno. dan menggunakan teknik itu berada di tempat dan menggunakan teknik memiliki dengan Download ... ... ... lucu .. ... 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 Berkat mode transformasi keranaga iblis, di awal Lindong sangatlah mendominasi alur pertarungan Namun maklum karena masih baru, Lindong pun belum bisa mempertahankan mode ini dalam waktu yang cukup lama Akibatnya tiba-tiba ia kembali ke wujud normal dan tidak terasa telah kehilangan lebih dari 50% kekuatannya Hal ini memberikan angin segar kepada Guyan, sehingga ia pun bersiap untuk merilis teknik terkuatnya yaitu pedang kuno pembelah langit Untuk mengantisipasinya, Lindong mengeluarkan tombak sisik surgawi, namun sempat dibuat heran karena senjatanya tersebut mengalami perubahan fisik yang mungkin akibat pengaruh dari darah keranaga kuno Setelah sukses menghentikan serangan pamungkas milik Guyan, Xiodi segera mengajak Lindong untuk pergi sebelum balap bantuan dari sekte pedang kuno berdatangan Sementara Guyan yang memang sudah kelelahan pun tidak sanggup lagi untuk mengejarnya sehingga cuma bisa ngedumel dengan mengatakan kalau di lain kesempatan ia pasti akan membunuhnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!